Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan kami di IF Channel Pagi kali ini kami akan memberikan Bagaimana reaksi Kulat pom pom Yang ada di kotak ini Dikasih atau diberi Makan telur dadar Mari kita kasihkan Langsung saja Apa yang terjadi Dengan ulat hongkong Di kotak ini Kita akan tunggu beberapa saat Telur dadar ini Sangat bermanfaat Bagi Omega 3 Yang ada di dalam Tubuh ulat hongkong Dewasa Kebetulan kami Ada sisa telur dadar yang Tidak termakan Daripada dibuang Kita kasihkan ke Ulat hongkong ini Apakah dia Menyukainya Tapi biasanya Telur Telur dadar ini Habis dalam Satu jam Satu jam saja Sudah habis Karena masa-masa Ulat hongkong Dewasa Sebelum menjadi Kepompong Biasanya Ulat hongkong Dewasa ini Sangat lahap Makannya Mari kita lihat Reaksinya Masya Allah Luar biasa Pada Berebut Lebih dekat lagi Sebetulnya Ulat hongkong ini Termasuk Pemakan segala jenis Makanan Seperti kita Yaitu Omnikpora Dan termasuk Hewan kanibalisme Jika di dalam Kotak Ini Atau di media ini Kekurangan Makanan Dan minumannya Supaya Ulat hongkongnya Cepat besar Dan lincah Asupan Pakannya Terjaga Kualitas Ulatnya Juga Terjaga Nutrisi Di dalam tubuhnya Makanya Kemajuan di channel kami Mohon bantu Share Subscribe Like Dan Comment Di bawah video ini Jangan lupa Protokol kesehatannya Selalu dipakai Yang 3M Yaitu Kesatu Memakai masker Kedua Mencuci tangan Pakai sabun Dengan air Mengalir Ketiga Menjaga jarak Terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima Terima kasih Terima kasih.